Saya, Alhamdulillah, berhidayah di luar negeri Malaysia, di negeri Pahang, Cameroon Highland. So, saya saudara baru di negara Malaysia, dan saya menjadi seorang Muslim, dan saya masuk Muslim atau Islam, masuk Islam sebagai mualaf di tahun 2012. Wa, Masya Allah, Masya Allah, Tabarakallah, berkat bekerja di Malaysia, ya kan? Allah bagi hidayah kepada dia. Allahu Akbar, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mojib. Gimana kabar, teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam hidungan Allah SWT, dijauhkan dari segala marah bahaya, malah petaka, bencana dan balak, serta berbagai macam penyakit. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Alright, guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali. Kenapa sih banyak orang-orang Indonesia yang bekerja di luar negeri, mereka tuh betah, terutamanya di Malaysia. Dan abang ini memberi alasan, kenapa sih, gitu kan, saya itu betah di Malaysia dan bertahun-tahun di sana, bahkan pulangnya pun sangat-sangat jarang sekali. Kok bisa begitu, ya kan? Nah, jom, kita simak video penjelasan daripada abang ini, guys. Ini daripada channel Salam Duren. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, link-nya di deskripsi. Jom, kita play videonya. Let's go! Wah, sedap lagunya. Wah, ini pokok durian, ya, guys, ya. Oke. Wah, asri banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Salam Duren PMI luar negeri Malaysia. Pekerja migran luar negeri Malaysia. Apa kabar, sahabat-sahabat online ku, dimanapun anda berada. Semoga tetap sihat-sihat dan dipermudahkan segala urusan dan segala rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Jadi, kali ini, Salam Duren akan membahas sebab apa pekerja migran Indonesia betah bertahun-tahun di luar negeri Malaysia. Jadi, oke, sahabat-sahabat online ku. Jadi, sebelum saya mulai atau melanjutkan video ini, langkah yang pertama saya mohon maaf pada sahabat-sahabat online saya sebab satu-dua hari ini saya tak sempat nak buat video atau nak buat konten sebab cuacanya tidak memungkinkan. Dan kita tengok saja, di belakang saya ini ada agak mendung-mendung. Jadi, saya biasa buat konten di dalam kawasan lahan pertanian perkebunan durian. Jadi, di petang hari ini saya bisa dapat mengambil konten atau buat video sebab agak mendung sedikit, lagi sedikit sudah hujan. Jadi, di video ini, Salam Duren akan membahas tentang sebab apa pekerja migran Indonesia atau PMI yang bertahun-tahun betah di luar negeri Malaysia. Jadi, jom ikuti Salam Duren agar Salam Duren dapat membahas dan kupas tuntas semua tentang perjalanan riwayat kehidupan sebab apa betah di luar negeri Malaysia sebagai pekerja migran Indonesia. Oke, let's go! Oke, sebab-sebab online go dimanapun anda berada. Jadi, saya mulai saja, langsung saja dengan pembahasannya sebab apa saya betah di luar negeri Malaysia. Langkah yang pertama adalah bekerja. Tentang pekerjaan. Pekerjaan ini kita bisa dapat bekerja di mana saja, entah di mana saja kita boleh bekerja. Tetapi, kalau di luar negeri Malaysia, kita bekerja dan tidak ditanya umur atau tidak perlu ditanya ijaza. Itu langkah yang pertama. Oke. Jadi, langkah yang kedua, kita mudah dapat bekerja. Nah, ijaza. Itu langkah yang pertama. Nah. Jadi, langkah yang kedua, kita mudah dapat bekerja. Nah. Jadi, kita bekerja sampai umur kita sampai tua pun kita boleh bekerja. Contoh saja macam, bekerja di lahan perkebunan durian, sayur mayur. Kita bekerja saja. Tidak perlu ditanya ijaza atau ditanya umurnya. Langkah yang pertama. Langkah yang pertama. adalah untuk diri saya sendiri juga. Jadi, saya Alhamdulillah berhidayah di luar negeri Malaysia. Di negeri Pahang, Kemirun, Highland. Jadi, saya saudara baru di negara Malaysia. Dan saya menjadi seorang Muslim. Dan saya masuk Muslim atau Islam, masuk Islam sebagai mualaf di tahun 2012. Wah, Masya Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Berkat bekerja di Malaysia. Ya kan? Allah bagi hidayah kepada dia. Allahu Akbar. Masya Allah. Terbaik bang. Terbaik bang. Support terus guys ya. Abang ini salam durian channelnya. Linknya di deskripsi. Teman-teman subscribe. Bantu dia guys ya. Oke? Supaya lebih semangat lagi dalam buat konten guys ya. Sudah belasan tahun ya. Saya sudah tukar keyakinan saya. Dan saya sudah pulang ke Gangkung Halaman saya di tahun 2014. Jadi, 16 tahun saya bekerja betah di luar negeri Malaysia sebagai pekerja migran Indonesia. Saya baru satu kali pulang ke tanah air saya di Kupang NTT. Provinsi Kupang, Nusa Tenggera Timur NTT. Jadi, saya baru satu kali pergi satu bulan terus saya masuk balik. Itu langkah yang kedua. Dan langkah yang ketiga. Nah, langkah yang ketiga sebab apa saya betah di luar negeri Malaysia. Jadi, saya betah di luar negeri Malaysia. Jadi, tiap hari itu kita bekerja. Nah, tapi bila kita bekerja, kita bekerja itu pukul 7. Kalau pukul 7, kita pulang petang. Itu pukul 5. Kalau kita masuk pagi, bekerja pukul 8. Pulang pukul 6 petang. Jadi, saya bekerja di macam-macam pekerjaan. Saya pernah bekerja di restoran 12 tahun. Dan saya pernah bekerja di homestay. Saya pernah bekerja di kebun sayur mayur. Saya pernah bekerja di kebun kelapa sawit. Itu potong buah, manen buah. Terus, sekarang saya bekerja di lahan perkebunan durian musangking. Jadi, durian musangking ini kenapa saya pilih banyak pekerjaan. Sebab saya merasakan, saya mau merasakan pekerjaan di luar negeri Malaysia. So, kita bekerja di luar negeri Malaysia sebagai PNI atau pekerja migran Indonesia. Kita harus mencari ilmu kita, menuntut ilmu kita dan mencari rezeki kita untuk bawa pulang ke tanah air kita. Nah, itu langkah. Betul banget sih guys. Ketika kita di luar negeri, maka carilah banyak pengalaman dan ilmu di sana. Karena ketika kita pulang, kita bisa praktekkan, kita bisa mungkin jualan dan lain sebagainya. Seperti halnya banyak saudara-saudara kita yang bekerja di Malaysia. Kerja roti canai, kerja restoran, kerja laundry dan lain sebagainya. Akhirnya mereka juga dengan pengalaman dan ilmunya mereka bisa membuka restoran di Indonesia. Membuka istilahnya banyak makanan-makanan. Bahkan mereka istilahnya ada yang juga ekspor dan juga impor. Barang-barang Indonesia dikirim ke Malaysia ya semata-mata untuk bisnis seperti itu mereka itu. Dan itu peluang yang sangat bagus sekali untuk kita ambil seperti itu ya guys. Dan kalau kita lihat banyak juga kan istilahnya toko-toko ataupun kedai-kedai yang ada di Malaysia dan menjual barang-barang Indonesia. Itu sangat-sangat bagus sekali ya guys ya. Selangkah yang ketiga. Selangkah yang keempat bila kita dapat rezeki. Nah bila kita dapat rezeki kita tidak boleh terhambur-hambur. Nomor satu kita harus menabung. Gaji kita harus menabung. Menabung dulu baru kita belanja. So yang lebih kita boleh hantar ke keluarga kita atau ke senak saudara kita atau ke abang adik kita di kampung halaman yang membutuhkan sesuai kemampuan kita. Itu pengalaman saya. Di petang hari ini saya pas tuntas dan sahabat-sahabat PMI atau pekerja migran Indonesia di negara manapung. Anda bekerja berwaspadalah dalam kelola keuanganmu. Jadi bila gaji dan gaji hantar ke kampung halaman tanya saudara maramu tanya orangtuamu tanya keluargamu tanya sahabatmu tanya abangmu tanya adekmu tanya kakakmu. Uang ini saya hantar untuk keperluan apa keperluan apa keperluan apa keperluan apa tetapi ada batasnya. Oke. Jadi. Nah itu sebabnya dia itu betah di Malaysia ataupun betah bekerja di luar negeri. Karena dia bisa memanajemen uang kadang orang gak betah itu gara-gara apa setelah gajian ya kan gajian nih tanggal satu gitu kan langsung aja habis tuh gajinya. Ya saya dulu juga gitu sih guys ya namanya juga anak muda gitu kan. Tapi kalau udah berkeluarga beda sudah guys ya pemikirannya. Kayak menyesal aja dulu gak nabung gitu kan. Ya itu guys ya penyitinya kalau teman-teman di luar negeri menabung menabung dan menabung itu kuncinya ya. Itu langkah yang kelima saya tak salah. Langkah sudah langkah yang kelima. Dan saya akan teruskan dengan langkah yang keenam sebelum saya menutup atau mengakhiri di video ini. Oke. Yang keenam. Langkah yang keenam adalah persahabatan. Persahabatan ini perlu pentingnya teman-teman semua. Jadi persahabatan dalam lingkungan pekerjaan kita contoh saja macam di dalam kawasan lahan pertanian perkebunan durian. Contoh kita ABK. ABK itu adalah kepanjangan daripada anak buah kebun. Contoh kita ABK itu ada empat atau lima orang. Jadi kita saling menghormati. Kita harus baik-baik saja kan. Sebab orang tua yang paling pertama atau orang tua yang nomor satu adalah sahabat kita. Bila kita sakit atau kita ada hal apa-apa. Itulah keluarga kita atau orang tua kita yang pertama kali mengunjungi kita di tanah rantau. Di tempat rantauan. Yang keenam itu adalah persahabatannya teman-teman. Kita harus baik dengan teman-teman. Kita jangan memilih bangsa atau suku. Kita tidak boleh memilih bangsa atau suku. Tadi itu daripada suku Jawa, suku mana-mana saja. Tetapi kita harus baik. Kita bagikan akhlak kita untuk teman-teman kita yang mungkin mereka ada kesilapan. Jadi manusia ini tidak sempurna ya teman-teman semua. Jadi mungkin video salam durian sampai di sini saja. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam durian. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa itu betah di sana dan bahkan pulang itu kayak ya setahun sekali ya kan. Kayak pulangnya itu tiga tahun, empat tahun sekali gitu guys ya. Sebetah apakah kalian itu di negara orang gitu. Saya memang betah juga dulu ketika di Arab Saudi gitu guys ya. Kalau tidak ada istilahnya apa namanya ya. Kayak ada peraturan-peraturan baru daripada Arab Saudi kepada semua majikan. Mungkin saya tidak pulang juga ya guys ya. Tapi Wallahu'alam dan itu memang rencana Allah SWT sangat-sangat indah ya guys ya. Kita bisa lihat ya tadi disebutkan ada enam ya guys ya. Alasan ya kenapa sih ya kan kok betah di negara orang ya kan. Yang pertama ya memang pekerjaan di sana itu sangat mudah sekali dan tidak melihat usia. Tidak melihat ijazah. Yang penting kamu niat kerja yaudah yuk kerja gitu. Bahkan pengalaman-pengalaman kerjanya itu sangat-sangat banyak sekali ya. Dan itu memang patut kita tiru ya guys ya. Jadi kita bekerja itu kalau bisa ya guys ya. Setelah dua tahun kerja tiga tahun kerja nanti pindah lagi pekerjaan lain seperti itu ya. Dan kalau di negara orang di Malaysia mungkin ataupun di negara-negara lain. Mungkin sangat-sangat mudah sekali untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi kalau di sini itu memang agak-agak susah. Jadi memang banyak orang yang istilahnya menetap ya kerja di situ sampai tua. Kerja di situ ya sampai mereka itu kayak belum dipecat ya. Mereka pasti tetap bekerja seperti itu ya guys ya. Dan itu memang yang dilakukan oleh banyak orang di Indonesia. Termasuk juga istilahnya banyak daripada saudara-saudara saya kerja ya di situ-disitu aja ya guys ya. Karena memang agak susah kalau kita keluar terus nyari pekerjaan lain itu memang agak susah. Kecuali kita buka bisnis sendiri dengan modal yang cukup seperti itu ya guys ya. Dan ya keren sih guys ya kalau kita tengok tadi ya betah di sana. Tapi yang terpenting adalah menabung di situ. Kalau gajinya dua ribu ya seribunya ditabung. Lima ratusnya kita pakai apa? Seribunya kita pakai seperti itu ya guys ya. Intinya kalau kita nih pandai-pandai menjaga uang ataupun pandai-pandai menabung. Insyaallah ya guys ya pulang pun ya kan kembali ke tanah air pun kita akan merasa senang dan gembira. Karena kita bisa istilahnya membuka usaha. Ataupun bisa dikatakan kita bisa menghidupi biaya kehidupan kita ya ketika di kampung. Seperti itu ya guys ya. Nah mungkin itu dulu videonya guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Bagaimana pendapat teman-teman sekalian ya. Buat teman-teman semua para TKI ataupun PMI yang ada di luar sana. Coba komen deh. Apa yang membuat teman-teman itu betah di sana ya kan. Coba komen di bawah. Dan gimana menurut teman-teman sekalian. Silahkan komen. Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mau dimaafkan. Saya pamit untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!